Pemukuran alat dan pengirian dari sabu motua. Oke, kita lihat dulu. Ini bentuknya seperti ini. Nah, kita lihat kalau sudah bisa tahu cara bukanya. Nah, ini dibukanya di depannya ini. Di sini ada bagian yang menjorok ya. Kita bisa masukkan kubuk kita sedikit. Dan kita pukuk. Nah, ini ada bagian-bagiannya bagus sekalian. Kompas dulu di sini. Ini ada cermin. Kemudian tengahnya ada garis. Kemudian di dalam sini agak berbeda ya. Kompasnya. Jaduknya ada yang knot dan N dan S. Dan itu adalah hal. Dan itu adalah sal. Nah, kemudian di sini ada derajatnya. Nanti kalau misalnya kita menghitung arah kemiringan jurus. Arah jurus dan kemiringan lapisan batuan. Nanti bisa dilihat. Kemudian di sini ada yang warna bulat ini. Kemudian yang warna bulat ini. Kemudian yang tengahnya ada gelembung. Ini namanya bul air. Nama mata bulat. Kemudian kemudian. Kemudian yang takutnya disanakan keringan lapisan. Untuk yang bulat ini. Kita gunakan. Mengukur. Arah suatu batuan terhadap agimiknya. Terhadap utara. Kemain di kelas. Dari keragaman biologi ya. Mungkin ada yang sudah. Dari para narasumber. Ada yang menampilkan gambar. Jenis batuan yang punya lapisan. Si batuan yang punya lapisan itu. Nanti diukur. Diukur arahnya berapa. Dari arah utara. Kemudian biasanya dia punya kemiringan tertentu. Nah kemiringan juga diukur. Menggunakan potas ini. Nanti di GPS ya. Bapak Ibu sekalian. Bisa dilihat GPS. Nilai atau besaran nintang dan bulinnya berapa ini Pak. Altitude, longitude. GPS. Sudah nyala belum Pak ya. Itu tadi acquiring. Acquiring. Masih acquiring ya. Iya. Kadang-kadang suka susah kalau misalnya. Lintang Utara. Sudah ada yang dapat berapa? Kalau. Berapa Bu? Sitraja. 18. 18. 22. Eh. Ini. Bisa di save dulu atau dicatat ya. Empat? 17. 65. 17 derajat. 18. 16. 2 detik. Penangkatan. 17. 17 derajat. 44 menit. 23. 23. 9. Detik. 18. Oke. oke, 7 derajat yang mana bapak ibu, nah kelihatan ya 7 derajat, berapa tadi ibu berapa menit 7 derajat 16 detik 16 menit dulu, dari derajat ke menit dulu, 16 berarti sini oke, 7 derajat, 15 daerah sini ya, 16 kemudian detiknya ini 16, 17, nah nanti diukur, kalau ada penggaris diukur ini berapa senti nanti kita ketahui 1 sentinya itu berapa skalanya itu ya maksudnya untuk yang ini ya 1 sentinya itu berapa menit, berapa detik kan ini menitnya ya oh dibagi 60 lah ya ini bagi 60 nah betul, nanti ketahuan ya posisi rintangnya berapa kemudian nanti yang 108 ya berapa berapa oh ya betul nanti akan ketahuan ini 107 ya ini 107 kemudiannya 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 kemudian ini adalah menjelaskan mengenai jenis-jenis kebatuan yang tersepat di papan dayan ini ada yang warna kuning untuk mengeceknya dari mana bisa lihat ini namanya legenda legenda keterangannya ini warna kuningnya siapa nah kadang-kadang setiap warna kuning dia punya di dalamnya juga punya simbol-simbol yang berbeda seperti ini kan titik-titik ada yang cross ya kemudian ada ini cross juga nah nanti bisa dilihat disini keterangannya apa sih yang warna kuning kuning titik-titik kuning geris dan sebagainya ini ada aliran lava endapan lahar dan sebagainya kemudian yang warna merah ini bisa dilihat disini ini aliran lava dua puntang misalnya aliran lava tiga puntang berarti ada beberapa jenis aliran ataupun beberapa jenis erupsi yang terjadi di daerah ini nah kemudian disamping keterangan jenis batuan ini ada tabel tabel ini adalah yang menjelaskan urutan pembentukan batuannya yang paling bawah ini adalah yang paling tua ya itu ke atas ke atas ke atas ke atas ke atas berarti dia paling mudah nah tapi kan bisa dilihat ya selamat menikmati Terima kasih telah menonton!